Sahabat, selama masih ada pandemi, selama itu pula Bansos masih terus berjalan. Itu menurut saya. Mudah-mudahan ya pandemi ini bisa segera selesai, sehingga Bansos ini juga stop. Artinya rakyat bisa betul-betul mandiri, terangkat ekonominya. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Bansos ini jadi telah bagi oknum, apakah itu pejabat atau bukan pejabat, untuk mengambil keuntungan yang diambil dari rakyat yang seharusnya diberikan bantuan ini diambil keuntungannya. Memanfaatkan momen-momen seperti itu. Nah, belum lama Ketua DPD RI, Lanyalah Mahmud Mataliti, itu memintalah ya kepada Kepala Daerah untuk merespon serius laporan warga yang menengarai adanya dugaan mafia bantuan sosial. Kalau dulu Bansos, ya kan korupsi Bansos, ini disalahgunakan. Dan ternyata rupanya setelah itu tertangkap, ya Menteri yang korupsi Bansos, eh kirente selesai, eh malah ini malah terus gitu loh. Hanya polanya saja yang berubah. Yaitu dengan cara di Surabaya ini, masyarakat penerima Bansos, bantuan pangan non-tunai, BPNT ya, itu diwajibkan membeli barang di toko atau warung yang sudah ditentukan. Tentu saja ini menuai kritik yang begitu luas gitu di publik gitu. Kang Seyepul, bagaimana menanggapinya itu, Kang? Ini Kang, persis seperti video sebelumnya yang kita bahas nih. Pemimpin itu menjadi teladan yang akan dicontoh oleh bawah-bawahnya. Betul. Jadi Juliari Batubara, Anda sudah memberikan inspirasi luar biasa, sehingga sekarang ditiru oleh para pejabat-pejabat di bawah Anda. Ini sampai level terbawah, itu semua orang berupaya untuk mengambil celah, jadi bancakan gitu. Di mana ada uang, di situ muncul peluang untuk kita bisa menyunat. Ini kan luar biasa kejahatan yang saya kira tidak bisa ditolerin. Ini bantuan untuk orang miskin. Siapapun saya kira mudahlah melihat, ini uang orang miskin. Jahatnya berapa kuadrat itu? Atau minimal ya, janganlah ditentukan harus beli di warung ini, 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 dan sebagainya. Itu kan hak setiap orang ya. Iya, artinya kan dengan dia ditentukan, mudah juga lah logikanya kita baca. Ini ditentukan di warung ini. Warung ini kan nanti dapat untung. Untungnya dibagi dengan kades gitu, dengan petugas yang lain. Iya, iya, iya. Ini juga langsung direspon oleh Bupati Garut ini, Rudi Gunawan, yang menegaskan kepala desa untuk jangan ikut campur atau menggiring warga penerima bansos untuk belanjakan uangnya ke warung tertentu. Itu langsung ditegaskan oleh Wakil Bupati Garut. Oleh Bupati Garut maksud saya. Baik, Pak Bupati, saya apresiasi apa yang Anda lakukan dan saya akan mensupport. Jadi buat semua, saya kira bukan cuma buat warga Garut ya. Iya, iya. Buat seluruh warga Indonesia yang mendapatkan dana bansos dan dana bansos Anda di Sunar, infokan, infokan ke channel ini. Kita akan angkat kadesnya, kita akan kritisi. Mudah-mudahan lah kita pun menjadi bagian dari upaya penekanan tidak terjadinya praktek-praktek polusi, korupsi, sekecil apapun. Iya, ini kan ke rakyat jadi merasa kecewa sudah pasti karena kan ya harusnya mereka bebas, belanja di mana saja. Atau bahkan gini loh, Kang. Yang terjadi di sebagian rakyat kita pun ketika mereka menerima uang, kemudian di Sunar, mereka masih bisa bersyukur sebetulnya. Iya, iya. Ah, nggak apa-apalah lumayan segini juga daripada nggak dapat gitu. Iya, iya. Itu deh luar biasanya rakyat kita. Iya, iya, iya. Keren sekali lah rakyat kita ini orang-orang yang besar oleh gitu. Jadi nggak apa-apa di Sunar juga yang penting masih ada yang masuk ke saya gitu ya. Iya, iya. Tapi kan lihat sebegitu baiknya rakyat kita gitu. Jadi anda-anda ini pejabat-pejabat jangan mempermainkan gitu. Mereka sudah... Iya, iya. Sudah begitu baiknya ya. Nerimo istilahnya. Nerimo, iya. Belum lagi soal harga-harga naik gitu, Kang Eful. Sehingga sesungguhnya apa benar sih rakyat itu memang betul-betul puas gitu loh ya terhadap kepemimpinan yang sekarang ini. Ini memang pernah kita bahas, Kang Eful. Tapi ini ada kaitannya dengan usulan referendum untuk memperpendek jabatan presiden nih, Kang Eful nih. Nah, usulan referendum untuk memperpendek jabatan presiden ini disampaikan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle atau SMC ini sahabat yaitu Syahgan dan Nenggolan yang memang mengatakan ia kerap berinteraksi dengan banyak aktivis dengan banyak tokoh-tokoh yang mengkritisi kondisi Indonesia saat ini diantaranya Roki Gerung kemudian Jumur Hidayat dan juga Ferry Juliantono gitu. Karena nggak ada alasan yang logis gitu untuk memperpanjang jabatan gitu, Kang Eful gitu. Ini memang lagi-lagi ya luar biasanya yang terjadi di Indonesia ketika ada upaya penekanan, penggiringan, framing ke arah tertentu kemudian ini di-counter malah dibalikan ke arah sebaliknya. Yang tadinya mau ditunda ini malah usul dipercepatkan. Nah, ya itulah saya kira dinamika yang terjadi di Indonesia dengan makin cerdasnya rakyat kita dengan makin meleknya masyarakat di kita melihat situasi hari ini. Bahkan misalkan saya tahu tuh dokter Eva yang cukup kritis juga. Ya, ya. Dia mencoba melakukan pooling. Ditunda atau jangan? Jangan. Yang jangan ditunda itu berapa? 80 atau 90 persen gitu. Ini kan jauh berkebalikan dengan hasil surveinya. Tentu, itu juga tidak apple to apple ya. Yang ini pooling sederhana, yang ini survei. Makanya kita berharap lah para lembaga riset, lembaga survei yang lain, coba munculkan data yang versi Anda, yang tentang kepuasan tuh benar atau tidak sih? Karena semua orang yang kita kenal, yang kita tahu dari kubu sini maupun dari kubu mana-mana, kita mendengar hasilnya berbeda gitu sebaliknya. Mereka tidak puas. Nah, maka usulan Syahganda Nenggolan ini baru berapa bulan keluar dari penjara ya karena tuduhan itu pencemaran nama baik, ITE. Tapi ternyata luar biasa, masih juga bersikap kritis. Ini saya kira contoh aktivis Indonesia yang sejati itu yang Syahganda Nenggolan. Ya, ya, ya. Dan Jumur Hidayat, satu lagi. Nah, ini menarik untuk membuktikan mana yang ucapannya benar, mana yang surveinya benar, referendum saja sudah gitu. Bahkan referendumnya kalau perlu, misalkan bagi, nggak tahu referendum, bisa nggak sih ada tiga opsi? Misalkan tunda, tetap, atau percepat? Kan versi pemerintah yang ini tunda. Nah, bukan pemerintah lah, oknum. Kayak kita bilang oknum, pemerintah, usul ditunda. Yang ini tetap, karena secara konstitusi yang kita anut hari ini, kita harusnya bersepakat 14 Februari 2024 itu pilpres. Jadi tidak ada lagi wacana-wacana yang lain-lain. Kecuali ada cara-cara lain dengan mengamandemen UUD. Kan syaratnya juga gampang. Asal 60 persen anggota MPR setuju, ya sudah. Amandemen itu jadi. Jadi, besok lusa ngumpul itu anggota MPR, kemudian ketok palu, sudah gitu. Semudah itulah mengamandemen UUD. Begitu kata para pakar politik bilang. Tapi kan ini persoalannya pada etika, pada moral. Dan kalau itu dilakukan oleh MPR, tentu yang terjadi besok lusa, rakyat, mahasiswa, buruh, semuanya tidak ke jalan menolak. Sudah pasti. Jadi, usul dari Syaganda, saya kira menarik, luar biasa. Sudah, luangkan saja beberapa uang dari APBN untuk memastikan negeri ini akan dibawa kemana. Lakukan referendum. Dan Syaganda meminta PBB langsung mengawasi. Karena udah gak percaya lagi. Kalau referendum yang mengawasi pemerintah, ya sama saja bohong. Artinya ini menjadi faktor ketidakpercayaan yang begitu menguat di publik dan juga di para tokoh, para mereka yang mengkritisi pemerintah. Ya, betul. Jadi, Syaganda Nenggolan tentu sebagai seorang aktivis juga, senior, tentu paham, mengerti bahwa usul-usulnya bukan sekedar usul seperti yang disampaikan Gus Muhaimin atau Julha yang ujungnya cuma bilang, ya masa sekedar usul saja gak boleh. Itu kan lucu ya buat rakyat itu lucu. Nanti sekarang kita balik. Oke, kalau gitu rakyat usul dong. Negara ini ganti jadi negara khilafah. Boleh dong, kan itu usul. Tapi kan gak bisa. Gak bisa. Respon Pak Jokowi kemarin itu tidak tepat untuk menyampaikan bahwa siapapun boleh berpendapat di alam demokrasi ini. Ya, tidak begitu juga. gitu. Karena kebebasan kan dibatasi juga oleh budaya nilai-nilai yang kita anut selama ini. Nilai-nilai budaya yang kita anut selama ini nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak mungkin keluar lagi dari situ. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Jaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonesikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas, hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini. Karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami. Doakan juga kami untuk mampu istiqomah. Untuk mampu terus menyuarakan dan mengemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu Operasional Channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Terima kasih telah menonton!